Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya selamat berjumpa lagi di channel kelas desain Oke semoga channel ini selalu memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya yang ada di channel kelas desain baik sekarang kita akan lanjutkan materi kita yaitu materi tentang pembelajaran layout Sketchup di video sebelumnya saya sudah menjelaskan perintah offset dan text style di video kali ini kita akan mengenal bagaimana cara membuat keterangan di sini ya di layout Sketchup disini ada simbol kita misalnya ingin memberikan sebuah keterangan pada gambar tertentu nah bisa kita memilih perintah yang ini akan contohkan misalnya kita akan coba gambar sebuah gambar misalnya gambar ini ya misalnya disini saya buat 1520 kemudian ini misalnya kita buat Hai ini 30 oke kita akan contohkan gambar dulu teman-teman misalnya ingin memok tinggal tekan M di keyboard M seperti ini Hai ya nanya kita ingin pindahkan oke di dekatkan seperti ini Hai Oke waduh kita geser nih ya hai 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 Oke seperti itu kemudian misalnya yang bawa ini kita podcast bantu dulu misalnya 60 apalah kita contoh buat gambar fondasi sementara kita kasih keterangan nah misalnya yang bawa ini kita buat 65 oke nih kita ambil tengah-tengahnya nah seperti itu kita kasih ketemu seperti ini ini juga dikasih ketemu seperti ini ya Oh dan disini ini kita kita kantor kita Oke oke misalnya gambar elipses sebelumnya ya ya sudah pelajari oke oke teman-teman ini bisa buat lebih lebar sikit oke ini tidak lainnya kita akan coba jelaskan lebih jelas lagi ya teman-teman memang copy tekan kontrol ya atau bisa copy seperti ini kita geser ya jadi kita mencarakan musuhnya seperti sampai berubah kemudian tekan kontrol untuk copy nah seperti itu kontrol nanti kita sebentar kasih keterangan ya hanya sekedar simulasi teman-teman yang masih pengenalan perintah-perintahnya oke ini ya kita copy bisa kontrol c-kontrol v geser seperti ini nah seperti ini ya kemudian ini teman-teman saya membuat oke jembatu batannya oke seperti ini ya oke baik nah makanya contoh aja seperti ini nah sekarang kita mau memberikan sebuah keterangan oke nah teman-teman tinggal pilih perintah yang ini kemudian nah misalnya disini slovenya kita ingin memberikan keterangan nah tinggal kita klik disini kemudian kita arahkan ke sini ya oke nah seperti itu tinggal kita klik aja nah labelnya kita bisa misalnya ukurannya di sini adalah slope oke di sini adalah slope 15 kali 20 misalnya seperti itu 15 kali 20 nah misalnya kita ingin merubah jenis textnya seperti ini tinggal kita klik disini ya misalnya saya mau ukurannya 11 saya mau ukurannya 11 kemudian misalnya jenis textnya fijaya oke tinggal kita rubah disini teman-teman nah seperti itu nah oke nah ini sudah berubah misalnya kita mau merubah simbolnya teman-teman bisa ke disini ada color ada shape style ya teman-teman bisa di shape style disini ada tulisan star arrow teman-teman tinggal pilih bebas saja misalnya ini ya dia akan merubah di posisi ini ya kemudian and arrow nya silahkan misalnya 0 aja boleh seperti ini ya akan berubah ya kemudian saya klik lagi star arrow nya misalnya model jadi tiga seperti itu oke nah misalnya kita ingin pakai lagi untuk isi yang lain nah misalnya sini tinggal pilih misalnya kemudian ini tiga kemudian kemudian oke nah disini misalnya disini adalah fondasi batu kali nah kita klik oh sorry kita setting di awal dulu ya jika misalnya disini settingannya mengikuti oke oke teman-teman bisa klik dulu disini kita bisa setting ya misalnya disini saya pilih ini kemudian ini misalnya tiga kemudian and arrow nya misalnya tidak ada kemudian Vijaya misalnya kemudian textnya 14 oke oke tinggal kita klik seperti ini nah disini klik lagi tinggal kita buat misalnya disini adalah fondasi batu kosong fondasi batu kosong nah seperti itu kita klik sembarang nah seperti ini kemudian disini oh sorry bukan fondasi batu kali ya batu kali oke atau batu gunung boleh kalau dirasa masih kecil teman-teman tinggal pilih perintahnya setting dulu kita naik kemudian disini kemudian oke teman-teman bisa tekan control misalnya pengen garisnya nah disini misalnya batu kosong tekan save ya supaya lurus oke kita klik lagi disini bebas saja batu kosong batu kosong nah seperti itu oke nah ini sudah berubah jika ini yang mau dirubah tinggal kita klik ganti nah seperti itu bisa ya sampai disini semoga dipahami oke selamat mencoba untuk trik kali ini ya saya kira cukup untuk penjelasan cara membuat keterangan di SketchUp layout oke saya kira cukup untuk materi kita kali ini semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya jika video ini bermanfaat teman-teman boleh share ke sosial medianya kalian seperti itu oke jika ada pertanyaan teman-teman boleh tulis di kolom komentar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you you